saya ini orang lapangan hadirin bibulah tekenah ngadongengnya datus ujingnya nguriling gue jujur tengah tiap malam muter-muter jarum super, jarang dirumah suka pergi muter kemana-mana jadi pencama saya suka ngomong torikot begitu turun banyak orang yang ngomong pada saya, ternyata kesimpulan saya, ngumpet lain jawa barat lungkul, kemana-mana saya ngubet jawa bananangan hiji pangersa abah dan pondok pesanan suri alaya itu dikotori oleh kita sendiri pengikut-pengikutnya yang tidak mapan untuk menjawab torikot tapi berani-berani ngomong dan itu menjadi membiasakan persoalan torikot menjadi salah dari awalnya mau balik terutama maka namu balik kudu mumpuni saya sering maaf, saya juga merasa kurang saya gini orang lemah, tapi saya ingin mengajak kawan-kawan para mu balik minimal babacaan, sing bener apaan kudu ngejaga kehormatan guru kudu ngejaga kehormatan guru saya ingin ngagung-ngagung guru berani kalakuan orang terbalik lainlah mengajaklah kehormatan guru maja gak segalanya menulajik kurang sing alus bacaan meskipun menulajik kurang kurang mencipta maka kudu ngejaga kehormatan guru kudu ngejaga kehormatan guru tidak bisa jalan sebagaimana air tanpa perahu tidak bisa menjadi sebuah suatu ujian terhadap perahu itu nyon perahu di jarak dipuji-puji wah cedak parahu abdia tindak jati ucet nage untung avian cepat kering cuma di jarak kan emang ansomken kalaut kacai berak-berak ini kita berak-berakan bocor ketika bocor kapalnya bukan ditinggalkan dicacang kapalnya dihancurkan kapalnya dilen yang bocornya supaya tidak bocor lagi jadi kita memasuki dunia terikot ini bukan meninggalkan syariat untuk menemutamakan persoalan pelasyariat yang masih kotor yang masih jelek diperbaiki jadi dilen yang mengajar torekat malin beki lalawodeh lain menanya torekat beki lalawodeh karena pala persoalan pikir torekat bohong itu torekat di dia torekat pondok pesan suri daya mengajarkan ketika kita masuk kudu makin api kudu na makin api sholat na makin lamun tadi nama sholat tengan ukur awus tina bersih tina najis di dia mah dijeron kiblat na kiblat syariat ke makahungku di dia dijeron tapi bukan menghilangkan yang syariat tolong ini kesalahan kadang-kadang subhanallah kemarin saya di karawan ini aktual kiai gede hafiz quran karena pesantrennya pesantren hafiz quran hafiz quran pesantrennya datang pada saya langsung nanya ketika saya bahas torekat langsung beliau nanyanya nahok menahok dupi ajangan kapiku maha kapengarsa abah anom pertanyaannya itu saya akan bingung mungkin melihat selama saya mendengar selama saya akhirnya saya jawab begini kalau bisa memudah-mudahan saya diang diaku sebagai muridnya sakit ya gak jawab abdita mudah-mudahnya sing diangkan jantan muridnya sakit ya gak jawab sama mengaku-ngaku jadi murid buat terkah aku cukup jawaban itu kan taktis ya saya pikir saya mudah-mudahan jadi muridnya oh tapi ya kaya katanya jadi memang ternyata ya katanya itu yang salah itu ternyata karena saya belum kesana kemudian kan saya mendengar dari pengikut-pengikutnya yang belum tamat mungkin ya itu tuh padahal awusmu tamat di tema dan itu dimana-mana ini perlu kita waspadai jangan dianggap remeh ini subhanallah ini harus kita jaga siapa yang berani menjaga ibu bapak ibu bapak kuring kering langsung kan ditalkan ya langsung ditalkan alhamdulillah nusa bisa bisa singkuri ngomong te dia ma'alut nyahok tanah ilmu ngomong ngocoblah tepangan ruguh nyah nyah jadi kotor jawab nakku amal dakwah nakku amal sebab guru orangnya takh seluruh nyari seluruh amal lakad kananakum fi rasul lillahi uswadun ya hari didikan islam maling kira ayah budak nanya kakolat bapak bapak bagaimana sholat ngambil whiteboard ngambil spidol begini anakku sholat subuh kio 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 begini 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 dua jam menerangkan sholat subuh hari subuh bapak nahe selain gitu islam bukan begitu didikan islam itu ya menerangkan sholat subuh sampai dua jam tapi subuh bapak nahe ada anak bertanya pada bapaknya ada anak bertanya pada bapaknya aduh menit aku lagi tinggal lagu bertanya anak pada bapaknya bapak bagaimana sholat subuh itu kata bapaknya tidur anakku wah pak kok nanya sholat subuh suruh tidur tidur anakku dititah sareta budak jam opat diberingkan budak dibangunkan bangun anakku bukankah kamu mau tau sholat subuh yuk ikuti bapak ini bapak naka masjid nuturkan anakna ditukar wubu bapak naka anak naka milu wubu sholat bapak naka sholat anak naka dan sebenarnya sholat begitu macam salam cep bapak naka anak naka anakku bukankah malam tadi kamu bertanya tentang sholat subuh inilah sholat subuh itu anakku gitu di selama jadi punten bisa ewa kilotalkin kukuring teka cium lena datenya daino apa lena pasti cium tangan kusara betul apa ada karek kakara kadiano teka cium karek karewas itu tewa kilotalkin nah dapak kuring dah karek lopo dikuring kadio uamal bulan arie eta uwi ya tu bingung saya gitu hidup dan hidup bukan ini tapi ini yang hidupnya kolbu karena yang namanya hidup mulut bayangnya bisa merasok tuturken kue ibu tuturken subhanallah tuturken alhamdulillah tuturken sabarakalita punya salah namun beo mamal gitu ngejawab subhanallah subhanallah alhamdulillah sabarakalita sabarakalita maka gitu beo ma panurama sabarakalita dua tuh jadi bab munikem bibir ma pinter beok makanya kalau baru punya zikir bibir jangan dulu sombong ada seorang ibu datang pada saya pak yai saya malam tadi susah tidur makanya saya zikir saja daripada tidur ah mending zikir saya tidak sia-sia zikir saya banyak pak yai berapa banyaknya seribu subhanallah dua ribu alhamdulillah tiga ribu allahu akbar la ilaihullah paling banyak saya sepuluh ribu kali saya diberi malam tadi saya bilang sedikit oh pak yai kok sedikit jangankah sepuluh ribu kali seratus ribu kali sedikit itu masa pak yai satu juta kali ibu berfikir sepanjang fikir itu masih dihitung dan makai angka itu dikir sedikit baro-baro seratus ribu kali reksa juta sepuluh juta reksa miliar kali satu tuntung etat zikir masih kene dihitung jengai angkaan etatnya dikir saat etik kurang lagi semoga dikir teka itu seperti saya tanya tadi pada ibu dan bapak berapa kali ibu dan bapak bernafas dalam satu hari satu malam jawaban ibu dan bapak saya tidak tahu karena tidak terhitung tak zikir kekuduk itu matah bahasa nak kurang lagi waz kur bak kafi nafs sikah lain suri san ikah nana pas malih tadi jadinya zikir teka hitung jadinya dihitung dan detik bakas itu kita jeta either te nanya ayam nanya kia kering wah katanya pak kiai kening orang sudah belajar talqin juga katanya lo baru terbalik ini harus saya bahas disini tidak ada yang mungkin gimana ya belum mendengar saya bahasan ini disini dening senang ditawakin ke pengerasa apa isubkan asubkan atau rekat ke kelakuan anak itu patah yang sering apakah harus didiarkan ini pertanyaan jawab dari saya mungkin salah nanti perbaiki saja oleh guru-guru yang lain jawaban saya sementara ini begini apa hanya memberikan alat apa sahabat sahabat yang di bapak jendera bapak pembantu masih halal kasih mkuring jurn tak yang seprangkat alat untuk membuat rumah kok sakit kujujun dipakainya imah rep itu kumajujun rep dipakainya kanan japat bisa hasil yang bisa kanan japat yun rep di jiyun kanan hayan bisa rep bisa di jiyun rssssssssssss 28 TAP rumah sangat sederhana sisi susukan sebulan sekali setor susah santai sempit sekali seserah 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 sama sama sedap sedap TAP mau dipakai membuat real estate saya cek si borjumah real estate silakan sebab sekarang banyak orang yang menggambar ngadamar 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 bagus inilah rumah yang bagus pintunya bagus gentingnya bagus kusennya bagus jendelanya bagus keramiknya bagus kerasokannya kan ngomong ay alat ekernyun imah nanan santang itu bisa ngejawab yang menggambar itu banyak saya akan menggambar saudara-saudara mari kita beningkan hati mari kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga hidung kita jaga mulut kita jangan menggunjing jangan mengadu domba jangan jangan kita gamar kita gamar kita gamar kita di kita malah jadi apa dia masih hal lain mereka gamar mereka mereka alat nah alat lah ilah datang jelamah kesusahan bangkrut usahana abah abdi bangkrut lah ilah datang jelamah yang maju dagang lah ilah datang jelamah lungit nanon lah ilah datang jelamah curik selakin nyanum lah ilah ilah datang jelamah curik dumih dihianati kutatanga lah ilah itu yang diberikan buruk kita senjata pamungkat dan tidak akan lagi senjata cekang iis matigarut terang terang kolentrang silonok paeh nunutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan eh lagu tehebat terang terang kolentrang gandeng dunya silonok paeh nunutan nan anungsian dunya teparan roho narunutan kabe tikus rukana durukan terjelus kepada juang kenistan mesat gobang kabuyutan nahi kabuyutan teg gobang karuhun nah lah ilaha nah 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 gobang kabuyutan itu dati nabi adam tepik nabi muhammad apa apa kan talagutnya coba coba terang terang kolentrang silonok pai etam mesat tegobang ikus rukana durukan mesat gobang balik tidak nyahonya hal lagu eta baik alhamdulillah kita punya talqin yang selama dulu saya pahami talqin itu pak pemban khusus bapak kiai kiai yang saya pahami dulu talqin itu adalah waktu mau mati ketika sedang sekarat karena saya pun orang yang suka mentalkin orang yang mau mati itu atau dulu ketika sudah mati di atas makam kemudian di talqin saya juga pernah dan sering mentalkin orang itu dan itu tidak salah ya pangerseabahma tanah nyalahkan karena pengajaran murid pangerseabahma ulasok nyalahkan karena pengajaran silahkan bagus jangan dihilangkan tapi kata kita tamah wajib kita mendakwakan bukan cukup waktu itu bapak-bapak cik ura nite selalu talqin melenjang nu pae lenjang nu nge jepat nu rek pae oh dan nu rek pae dia osok dia omadi talqin dia harwaskan karena celina la ilaha ilallah apa nu kia dia osok kan abu menuruti jika sabab kersakarat e sakarat e masah arab munditas ritmah sakaro 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 e sakarat non mabok jelma kirmabok kersosolontodan aeng adak datang ustaz karupen enak innamal khomru wal maishir wal ansabu al aslamu siga namarada nyiri gengerong mubadir boro-boro mikiran ayat lumpang nage tepuguh kalau ajangan jajan suka mengibaratkan sebagai penjaga gawang versi penjaga gawang mencret jujun tidak jadi piper pernah main bahasa kali-kali acan penjaga 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 gawang jujun juna edi penjaga acan jelas kebobolan jelma tukang masyiat ungal poe sholat kagliwatan diharawas bakal asut gitu tak kitmal in harita ayona kaya kudu bekinya kak surya layate ulangan ukur abring abring tapi bekide kudu bekinya jera abring abring te lak inu matakum la ilaha kaki nupaya kukalima la ilaha lain alugas nge jepat nupaya te iya nuker di mesin te parah ya te yo yang hidup itu cuma mulutnya pahji yang hidup itu cuma tangannya biasanya yang suka mati itu ibu sok tahajud tara ulang gak bohong ya kermatara gak bohong sok tahajud tara nah habet tara tunu ay anu tunu panon ht ceku ing mah ht dari panon maku mah ht hati nablin utama panon ma awas pun termanya kuci papang harudang malam hari pengen buang air suka bangun aku kencing disitu saja bangun kan tutur hubun gerdeg balik doi hs doi hai hati kuci kii hudang he kuai hat allah te hudang diajak tahajud masara supaya tahajud tapi alhamdulillah percaya percaya itu saja pertanyaan seperti saya di kebon odok hee kediga wg hee Heker dagang hee ke lempang hee heker dawe jeng salak emang jumat Hee di mana salakije pemajikan kerpatong tongong nuji nongong kalah itu iji nongong Kakolong diantara anu dua e tak yanu poho Kak Gusti makasih tan milur jeen babaren kan rupi rupi kemanapun ku ingat padamu kagus di Allah dimanapun ku ingat padamu di semua kalau ini inul ya mah ku menangis menangis kaku karena rindu bacaman koba hari akhlak kalajaka Syekh Abdul Qadirte banget sianku Allah gampil turun siswa sana menangis menangisku karena rindu syauti ila liqa iklayu sohubi bayamin ya Allah ku bersedih sedihku karena rindu wala akwala naril jatimi Allah ilahi las tulil firdausi ahla ya Allah asub surga te pantas abdite kanara kata kuat curi kurang teh daya kanara kata kuat kanara kata kuat di surga can pantas matak ngomong orang ilahi lastulil firdausi ahla walakul ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir zunubi fa inna luka dua ya jelma hirup tapi pai jujun juga nama itu nah begitu Pak jujun awak nama hirup sih jujun kemana-mana tidak habis suara saya hidup bahkan mungkin diberi anugerah lebih oleh Allah suaranya hebatnya sorana ya soranaman badannya hidup udah itu Pak mobil telin tercapai udah capek buat kabobor opakwe muter ke sukabumi lampu kan dia tidilah enak kaciwidai ticiwidai isuk teh lumpat ke zamanis lumpat ke puteran muter terus ke ditukadil sehatnya oh sehat awak nama hirup ngon ayah nupupai hati na'pai hati na'pai hati na'pai tanjil manukiya nuku Allah disebut ma'kur'an ula ika kal'an ami balhum atau tahun bulu 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 nabiha Allah gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Terus dia Allah Etatnya Bala ikatnya Mangmentakin Pangampura Jangan ibu Tenggara Walahum ayunullah Yubisiru Nabiha Walahum Adanullah Yasmau Nabiha Ula Ikakal An'ami Balhum Abol Naudzubillah Simkuring Kitu Merumasa Ari awak Hirub Jag-jag Ari hatimu Darwai Kuseniman Maseniman Jauhlah Dianggap Sepele Bimbo Coba Bermata Tapi Tak melihat Bertelinga Tapi Tak mendengar Bergunjing Hampir Tiap hari Bimbo Kuroma Kuroma Tak buta Dua mata Namun Tiada Melihat Boga panon Tapi lolong Tiada Tuli Telinga Namun Tiada Mendengar Yang buta Yang buta Yang buta Mata Hatinya Yang tuli Yang tuli Yang tuli Kesembongannya Terima kasih nahan ibu nih ngalijam jengelohan segala nukatilu ayah jelmat paeh tapi hiru secara fisik sudah tidak berfungsi karena mungkin akibat usia dan sebagainya tapi secara batin hidup manusia seperti inilah yang lebih hebat daripada yang pertama ah contoh masak dikratulnya punten sok ayah awas awas tapi awas hadirin sekalian kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh bapakan juara MTK tingkat nasional golongan Tuna Netra pendituntun karena mimbar nage tapi etang ngaji Quran bagus kenapa karena juara nasional nah sekarang coba yang nuntunya suruh ngaji saya tidak yakin ibu yang hadir disini semuanya bisa baca Quran jika nak ayak kena ini can bisa ayahnya nah hatu panon bentak panon bentak kiai ayah majista limreya metode lengkap nah betul bisa kene syariatnya mata anda itu bentak daripun Allah awas tapi hakikatnya dihadapan Allah bangkei tidak berguna itu mata matak diajar bunya ken bain ini ini geba jabar bafa jabar fasing jersi jabar ya bapak sia diajar tak lupa urman luka opak jelma paeh paeh manusia mati mati secara organ tubuh beliau kita semua sudah mati tapi secara lupa mati malah ww pun ten ke rumah anggota badan ternormal kata matamah ht ww 60 genan jelma gitu makanya meninggal yang begitu pasti orangnya tersenyum jangankan orang lain anaknya juga mungkin tertawa kenapa anak tertawa bapak saya meninggal loh kamu gila ya masa bapak meninggal kamu juga ada percuma pa hidup juga kasihan deh sholat tara pa ditirah sholat terdengar bangkang tapi terus terbisa nanaon terus terbisa gerak-gerak acan terus terbisa ninggal ninggal subhanallah ah mending paeh kan tidak sedikit orang lain mentertawakan kematian seseorang banyak ya banyak orang yang mentertawakan kematian seseorang seher oke sehernya jelma paeh disengsirikan ayahnya ayahnya ayah apalai orang itu alim ma'udzubillah ayo waktu lahir ibu cerik seri ayah begitu lahir dari lahim jol jika nak kabur bidan nage kbg waktu lahir yang lahir ke dunia menangis terisak terseduh sedang sementara yang menyambut gembira bersukaria numpang hulana bungah bapak nafas di baring nyirian kalender si kebolosan 40 peting kan gitu di jampe budak bujurnya di keplokan dari di jampe pat para pat gerak gede gerak lumpat gerak udak ilmun opat sareat rekat hakekat ma'ri pat gerak kaciawi melikupat gerak bandung melibajubarukat kade lumpat kalau kita waktu lahir menangis orang lain tertawa di surya laya ini di hadapan guru kita kita berdoa wasilah semoga kita mati terbalik kita meninggal tersenyum orang lain menangis kenapa kita meninggal tersenyum karena kita pulang kepada rahmat riba ampunan orang lain menangis karena menangisi kepergian orang solih satu mati dari dunia ini itulah yang dilihat dari sisi Rasulullah sebagai penutani kita kenapa beliau didambahkan karena hidup secara fisik beliau meninggal pada usia 63 tahun tetapi rohnya selalu bersama-sama dengan kita sampai detik ini karena beliau selalu hidup di mata kita di hati kita di seluruh wujud kita di semua pergerakan kita Insyaallah beliau hidup dalam hidup kita begitu ya karena bilang abang abang ya orang masih nyamat guru nah dari pada orang ingat ke pemajikan pemajikan orang ingat ke orang pemajikan orang ingat sama istri saya sedang bergerak ya di dunia itu gua pemajikan orang maka inget kanan-naon ceng teh rugi orang inget ke pemajikan mah mending inget ke abah sabab abah mah nunjuk bersama-sama dengan Allah berzikir terus dengan Allah itu atau ciri kasar nama maka hatiku kabelah metuli bertele-tele sim kuring inget ke kang lahir, kang lahir mah bahwa inget ke sim kuring gua keringet ke pengajian jadwalnya di singa jaya tapi sim kuring abah abah mah sedang bersama-sama dengan Allah ruhnya orang ke bawah, amin begitu hadirin ke musibin jangan begini, waktu kita melahir kita menangis orang lain tertawa hari pekte waktu mawte bertanger, sama saja waktu meninggal kita yang menangis orang lain yang tertawa kenapa kita meninggal menangis? karena kita kembali pada buruk Allah kenapa orang lain tertawa dan tersenyum? sebab bahagia ditinggal mati oleh orang tersebut percuma hidup pun jadi sampah masyarakat itulah hikmah maulid Nabi jadi kenapa Nabi hari ini diperingati? karena beliau ada figur manusia yang hidup dan hidup dan itu harus kita ikuti untuk mengikuti beliau, kita punya guru yang juga harus kita ikuti fotokopiannya kalau saya boleh sebut tidak banyak omong, banyak amal mudah-mudahan setelah saya ceramah disini setelah bapak-bapak mendengar ceramah ini dan mudah-mudahan yang baik makin baik yang kurang baik kita tingkatkan menjadi baik yang kurang berhidmah mari kita tingkatkan hidmah supaya dengan hidmah itu datang karomah karena logikanya hormat, hidmat, karomah hormat, jantai hidmat hormat, jantai hidmat, karik, menang karomah sakitu khuzma sofa wadamakadar walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh